Intro Semoga kabar dari saudaraku semua Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu bisa beraktifitas seperti biasa Jangan lupa saudaraku Apapun rutinitas dan aktivitas dari saudaraku Mari kita tetap semangat dalam menjalannya Saudaraku di kegiatan saya hari ini Silahkan mendekat Kita akan melakukan treatment Ke arah pembuahan ya Atau merangsang pohon ini Supaya mau berbunga Dengan metode melakukan penyemprotan Dengan menggunakan ganda hasil B Nah karena seperti ini ya Selaku kondisi pohon Ini pohonnya sangat subur luar biasa ya Kalau untuk yang disini Benar-benar pertumbuhannya Itu di luar Apa di luar Kayak Yang lain ya Paling cepat pertumbuhannya ini Sangat subur Jadi kita akan men-trikmen Menghambat pertumbuhan alpokat ini ya Dari vegetatif Kita akan hambat Kemudian kita akan arahkan ke fase generatif Ya saudaraku Dengan cara Kita akan melakukan penyemprotan Dengan menggunakan ganda hasil B Nah tetapi Jika saudaraku ingin menggunakan buku MKP Ataupun buku yang tandungan P nya tinggi Itu bisa saudaraku ya Supaya pohonnya bisa berbunga Ya karena Selain diseprotkan Bisa juga diberikan di tajuk tanaman ya Dengan cara menambahkan buku MKP Tapi kita sekarang akan menggunakan Apa saudaraku ini Banda hasil B ya Nah ini kondisi pohon seperti ini Selain diseprot ya Kita Semprot ya Jangan Kondisi pohon yang Lagi Seperti ini Ini Daun muda seperti ini Kalau kita terikman Kita semprot Dengan Banda hasil B Ataupun kita berikan MKP Ini Cuma ya kita buang-buang pupuk Jadi kita akan Lakukan penyemprotan Nah ini kondisi daunnya Selain diseprot Diseprot disimak videonya Sampai selesai Mudah-mudahan bermanfaat Oke Ini kita ada ganda hasil B ya Nah Kenapa ganda hasil B Karena kandungan yang terdapat Di dalam pupuk ini Yang mengandung Unsur hara P ya Artinya Kandungan Kosfat Dan Kalium Satu Satu Dua Tiga Kita Satu tanki 16 liter Kita Kita Tiga 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 Yang disini juga Saya ada Ya kalau Suraku ingin Menambahkan Punisida Atau Insektisida Itu silahkan ya Tergantung Kondisi pohon Ketika memang Ada hama ya Ini sudah kita campur Nah Oke Untuk Perkannya Suraku Karena memang Kita Ini ya Stok lagi Tidak ada Kita gunakan Sunlight Sama aja Suraku Ini juga Mampu merekat Di Daun-daun Puan Alpokat Kita ya Nah Masih nok Karena Sunlight Sendiri Itu agak Kental Dan Suraku Tidak Mulai larut Ketika Kena air Ini Tengkinya Sudah Kita isi Setengah Ini ya Oke Sudara Kita akan Mengaplikasikan Gandasil B Suraku Itu Melakukan Penyemprotan Terhadap Pohon kita Yang ingin Kita treatment Ke arah Pembungaan Nah Yang pertama Kenapa Kita menggunakan Pupuk Gandasil B Ya Karena Terdapat Kandungan Pospornya Itu 20% Kemudian Terdapat Kandungan Unsur Boronya Sudara Itu yang pertama Nah Kemudian Yang kedua Pohonnya Sudara Ya Sebelum Kita melakukan Penyemprotan Silahkan Kita lihat Kondisi Pohon terlebih Dahulu Nah Ketika Daun tua Seperti ini Tidak Bermunculan Terbus Baru Barulah Kita lakukan Penyemprotan Supaya Yang Pupuk Yang kita Semprotan Bisa Berfungsi Dan Bermanfaat Secara Maksimal Itu yang kedua Kemudian Yang ketiga Sudara Untuk Melakukan Penyemprotan Usahakan Pagi hari Minimal Di bawah Jam 10 Kenapa Harus Di bawah Jam 10 Karena Ketika Kita melakukan Penyemprotan Di pagi hari Maka Pupuk Pupuk Yang kita Semprotkan Akan Terserap Secara Maksimal Terhadap Pohon Nah Kenapa Pohon Agungan Kita Kita Cukup Dengan Berikan Gata Hasil B Supaya Yang pertama Kondisi Pohon Ini Sangat Subur Sangat Subur Sudah Besar Sudah Subur Jadi Kita Semprot Dengan Berikan Gata Hasil Supaya Supaya Pohon Kita Yang Subur Ini Di Pase Vegetatif Ini Kita Rangsang Atau Kita Arahkan Untuk Pase Pase Generatif Jadi Dari Pase Vegetatif Kita Rangsang Supaya Memasuki Pase Regeneratif Dengan Hujuan Untuk Bisa Mengeluarkan Pembang Ini Kita Bagaimana Sayang Lagi Terisang Pembang Coba Ini Ada Ini Masih Terlalu Mudah Daun Nanti Seperti Ini Sebaiknya Kita Tidak Pelaguan Penyempatan Sayang Kupuk Kita Sia-sia Dan Hasil Tidak Disini Ada Hasil Yang Waduh Dua Teraku Sama Kondisi Daun Seperti Ini Jadi Kalau Sudah Pohon Kali Lagi Pohon Kita Besar Pohon Kita Sangat Tidak Ada Salah Kita Menteri Menteri Kita Arahkan Pohon Kita Dari Pasuk Vegetatif Pasuk Gomer Dengan Bicara Melakukan Penyukupan Atau Penyukupan Bisa Dengan MKP Yang mana MKP Terdapat Kandungan Toskor Yang Lebih Tinggi Amat Kandungan Toskor Tinggi Jadi Ketika Pohon Ini Kita Berikan Kandungan Toskor Lebih Tinggi Jadi Pertumbuhan Vegetasitnya Akan Terhambat Karena Si Pohon Ini Mendapatkan Atifan Atau Wustur Yang Mengadu Toskor Jadi Dia Akan Berhenti Ya Berhenti Tukuk Atau Berhenti Mengeluarkan Simas-simas Baru Tukuk-tuk Baru Ketika Kita Sudah Tentu Atau Kita Sudah Kukuk Maka Pohon Ini Akan Berhenti Mengeluarkan Tunas Baru Atau Tumpuk Baru Pohon Ini Nanti Akan Berubah Warnanya Terlalu Dari Warna Ije Seperti Ini Masih Menggilat Nanti Akan Menjadi Warna Ije Tua Terus Kita Tintro Lagi Nah Mesti Di bawah Satu Bulan Pohon Ini Akan Mengalami Berhenti Ters 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 Oke saudaraku, sekian dulu aktivitas kita hari ini Terima kasih buat saudaraku yang sudah bisa like dan dibantu sharenya ya Dan ucapkan terima kasih Dan apapun aktivitas dan aktivitas dari saudaraku Mari kita tetap berkembangkan dalam menjalannya Terima kasih saudaraku Terima kasih